Yo guys, welcome back to my channel Kayaknya kurang berat sih suaranya Yo guys, welcome back to my channel Oke temen-temen, jadi kali ini gue bakal ngebahas Awal pertemuan, momen sampe endingnya putus Dari Vivi dan Dewangga Mungkin buat kalian yang belum nonton video sebelumnya Itu ada, kalian klik aja di channel gue Itu video ini mungkin atas bawah Video kelanjutannya, karena gue kemarin Abis nge-reaction itu 30 menit Nanti gue coba kasih linknya Di deskripsi, itu gue nge-reaction Dan banyak banget sih yang nonton Dengan gue pikir gak bakal ada yang nonton 30 menit itu klarifikasi Vivi Bener-bener panjang banget dan gue sampe Pegel ngebaca ini ya Nah kali ini gue bakal nge-reaction Awal perjalanannya ya, jadi Gimana Dewangga saat Pertama kali ketemu, sampe Vivi bisa suka Jadi temen-temen, jadi Dewangga itu dulu yang Sekedar hanya fans gitu Kayak fans lah dari seribuan Yang beruntung ya cuma dia gitu Dari jutaan orang yang pengen sama Vivi Ya yang beruntung Dewangga Tapi endingnya disiasiakan Nah buat kalian yang belum tau perjalanannya Kalian bisa nonton video ini Karena video ini bakal ngebahas lagi mereka Karena berkat apresiasi kalian Video ini berlanjut Oke, langsung aja ya mulai Eh sebelum mulai seperti biasa Sekalian gue sambil memakai headset Buat kalian yang belum klik tombol subscribe Silahkan di tombol klik tombol subscribe ya Kata Bang Rohman sih seperti itu ya Karena subscribe sekarang masih gratis Temen-temen tidak berbayar Langsung saja kita mulai nge-reaction ya Oke guys, jadi ini dia video TikToknya Dari The Fun Boy Dia upload konten yang ini Nah ini udah ditonton 3,6 juta Buat temen-temen kita mulai lihat kisahnya ya Kalau yang pengen tonton lebih detail Kalian bisa kunjungin TikTok dia Oke, jadi ini Oke, jadi dari awal pertemuan Nah disini awal pertemuannya Soundnya gue patiin Nanti gue ganti sound dengan sound gue aja Karena disini copyright Oke, nah disini Si Dewangga Alvar Drod Dewangga Menyukai Vivi Oke Dari 2017 Terus Disini dia deketin Terus Alvar Drod Dewangga Itu mulailah Waktunya dia nge-DM Seperti cowok-cowok zaman sekarang Oh Aku tadi lagi Lihat-lihat DM ya Tiba-tiba lihat Iya oke oke PTW makasih ya Udah Balesin DMnya Sama-sama Semangat terus kak Aku kurang paham Paham Bola sih Jadi gak tau Harus apa Wah Demi apa Di fallback Aku juga gak tau Harus gimana ini Kaget aja sih Terima kasih kak Hahaha Sama-sama Sabar-sabar Sabar apa nih Repeat your story Jadi dia Dewangga ini Kayak cowok-cowok zaman sekarang Yang Ngebalesin Story Sorry ya Terus di fallback lagi Anjir Oke 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 jadi disini Dewangga bener-bener Setiap dia buat story Di repost Di Balas Oke Pipi Hai November Semoga ketemu ya Ketemu WKW Pipi Pipi kenapa Cantik Aduh Aduh Udah kayak Om-om lah ya Genit-genit Gimana gitu Dewangga Awal Ini awal Masih kayak Mula-mulanya Pertimbuhan Percintaan Wih Disini udah Namanya udah berubah Menjadi ayang Jadi kan kamu tadi bilang Mager Keluarkan Abis itu aku bilang Jangan di rumah terus Nanti kata-kataku Keluar Jadi kata-katanya Itu Ikan Tongkol Jago Engkol Kapan nih Kita sleep call Anjay Cowok-cowok Gombal Bercanda-bercanda WKWK Tolong Jangan ketawa Kamu kenapa Bercanda Ya Allah Jangan ketawa Salting sendiri Aku ya Allah WKWK Kayak gila Sepik Ya Gila BDKT-nya Pinter banget WKWK Terus aku harus apa WKWK Ganti pembahasan aja Malu aku malah Ya nantikan ketemu Sendiri WKWK Ketawa sendiri Aku bacanya Btw Di sana jam Berapa sih Ya Sibuk nih Kayaknya Gila Wantang menyerah Boy Nggak dibalas Anjay Jam 1 Oh ini udah jam 2 Mau nangis Sayang Oh ini dewangga Dewangga Ngechat Mau nangis Sayang Bangga sama kamu Demi Allah Demi Allah Wah cowok Emang kayak gitu guys I love you Kecuali gue Widi Jangan memuji diri sendiri Itu tidak baik I love you so much Ayang Aduh Aduh Oke Disini Dicuciin dong Kakinya Vivi Aduh Kebali dong Mereka Barengan Aduh Gila sih Foto bareng Di kapal Ini bayanya Mahal sekali Aduh Si Vivi buat story Si dewangga Lagi senyum Aduh Anjir Udah kayak anak-anak muda Jaman sekarang ya Aduh Gila sih Vivi disini Cake banget Anjir Aduh Muter dia Demeknya Fix Oke Story Ini awal perjalanan cinta Cintaan Wow Masih asmara-asmaranya ya Masih kuat banget ya Udah Dicium dong Madu fuck man Lo Lo dewa enggak Wah Pangke lo Aduh Naik motor Bajunya kapelan Masker kapelan Putih-putih Dibuat story Asia Disini buat story Ini Vivi di bonceng Anjir Udah kayak romantis banget ya Aduh HP-nya Udah kayak sembarang HP Ini Dewangga nih Saat-saat pertama-tama Ayang Wih Ditelepon Udah dong ya Nggak bisa Ih Kayak gini Sayangku Aduh Diteleponin terus Ya Allah Udah ya Sumpah aku Nggak bisa kayak gini Aduh 1538 1538 15 41 43 40 Quidi Oke Mereka pegangan tangan Woy Foto sama gajah Aduh Berdua Andi mobil Tepuk Tepuk Pukul Pelukan Dom Bada vaka men Kisah-kisah Masih Oh di foto Naik mobil Apa nih Itu loh Kamu Sukanya yang Kayak apa Nanti kalau aku pilih Takutnya kamu Nggak suka Nggak usah repot Ini nggak Repot sayang Ini kan emang Obrolan kita Biar yakin Bukan Ini cincin Jangan main-main Dengan cincin Intropeksi Diri Oke Aku nggak main-main Sayang Aku juga Nggak sembarangan Kasih ini Semua juga Karena aku Emang serius Aku serius Nggak main-main Mana yang Menurut Masuka Oke 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 Gila Disini Dewangga Kasih cincin Aduh Pegangan tangan Aduh Aduh Digandeng Nggak Hari ini 27 Juni Kebetulan Nggak ada Pesawat Jakarta Semarang Tapi aku harus Ada disana Bagaimana caranya Dia perjuangan Naik mobil Buat nemuin Buat nemuin Dewangga Karena dia ulang tahun Ya guys Hai ayangku Selamat ulang tahun Yang kedua Satu Yang terbaik Buat kamu Maafin aku Yang selalu Salah Cewek Apa nih Nggak ngertiin Kondisi Kamu Aduh Ceweknya Aduh Dia nangis Pok men Gue nggak pernah Diginin Anjir Anjir Boy Cewek Nyamperin Cewek Aduh Gue kapan Mas Mimpi Banget Daya Gue Ini udah Gue pernah Jelasin Jadi disini Vivi Kayak Sedih banget Dan Ini Dewangga Ya Cerita Gue udah Baca konten Ini di Sebelumnya Jadi mungkin Nggak perlu Baca dua kali ya Banyak Yang ngasih Tahu dia Kalau Dewangga Selingguh Itu Membuat Vivi Jadi nangis Intinya Pesannya Disitu Dia bersyukur Banget Banyak Kawan-kawannya Yang ngasih Tahu kebohongan Dewangga Mungkin Ini Fcn Si Vivi Nangis Minta Kejelasannya Kenapa Bisa Nyelingkuhin Ini Ini Klarifikasi Di instagramnya Gue udah bacain Juga Di video Sebelum Sebelumnya Dewangga Nyelingkuhin Dan ini Yang support Ya DM Ini Maminya Yang kasih Semangat Terus Di upload Dan banyak Orang yang Ngemangatin Ini Ini Ternyata Disini Ini dia Cewek Perselingkuhannya Yang ini Malah cantikan Vivi Jujur Ya Karena Dewangga Karena dia Orangnya Kurang Tidak Cukup Karena dia LDR Jadi Dia mencar Cewek Yang lain Ini Lagi Ada yang temennya Buat story Itu Dewangga Yang ini Yang ini Dia buat story Ini Tapi gak berapa lama Langsung dihapus Jadi gue kemarin Gak sempet Nge-reaction Yang ini Dan ini Muncul Gue baca Yang ini Ini gue Belum Kemana gue Belum baca Yang ini Teruntuk cowok Jaga Wanita Kalian Baik Baik Ya Belajar Dari Kisah Laura Aku Hampir Meninggal Jujur Karena Mental Tapi Untungnya Aku bisa Survive Dan Aku Gak Mengurangi Mengurung Diri Aku Benar-benar Ditemani Sama Kedua Keluarga Kita Aku Juga Disamperin Semua Sahabat Terus Temen-temenku Setiap hari Kerumah Diajak Pergi Terus Sampai Akhirnya Aku Berani Ambil Keputusan Dan Sebelum Aku Begini Aku Minta Izin Dulu Ke Semua Orang Untuk Bersangkutan Orang Yang Bersangkutan Oke Katanya Disini Vivi Itu Kondisinya Sampai Dia Mimisan Ya Vivi Lo Cantik Vii Kenapa Lo Melakukan Kayak Gini The Real Perusak Mental Ya Wuh Kalau Gue Bukan Masalah Cakep Sih Gue Gak Bikin Cantik Karena Gue Disini Neliat Kesetiaannya Jarang Ada yang Bisa Cewek Bertahan Sama Satu Cowok Yang Bener Bener Seki Cantik Itu Bonus Guys Ingat Tapi Cewek Seperti Dia Jarang Ini Vivi Nonton Pertandingan Dewangga Ya Ini Pertandingannya Ya Kadang Dewangga Pemain Futsal Nah Disini Dewangga Lagi Penalty Ini Yang Boleh Story Vivi Ya Jalur Langit Ya Yang Aduh Darang Boy Cewek Kayak Gini Aduh Cantik Ada bonus Teruntuk Kamu Terima kasih Sempat Menyembuhkan Luka Dan Memberikan Laku Luka Yang Lebih Dalam Di pesan Ini Intinya Gimana Gak Cukup Menarik Kisahnya Dari Awal DM Lanjut Ke WA WA Lanjut Ke Hubungan Lebih Serius Gak Semua cowok Cewek Pun Ada yang Seperti Kayak Awalnya Semangat Berjuangan Deketin Kita Pas Udah Di akhir Akhir Dia Udah Kayak Mulai Bosan Dia Mencari Sesuatu Yang Lebih Lagi Kayak Mencari Tantangan Karena Ada Orang Yang Sifatnya Seperti Itu Tidak Termasuk Gue Tidak Seperti Itu Tapi Gue Pernah Di Posisinya Vivi Bahkan Intinya Kita Jangan Mau Mencintai Orang Itu Cinta Boleh Tapi Jangan Pernahlah Terlalu Tinggi Karena Belum Tentu Pasangan Kita Yang Kita Suka Sama Rasa Cinta Yang Kita Berikan Ke Dia Sama Karena Mau Secinta Cinta Apapun Kita Satu Sisi Dianya Tidak Cinta Seperti Jangan Apapun Hasilnya Dia Bakal Tetap Mencari Yang Lain Mari Kita Baca Komen Komentar Dari Kalian Doain Yang Terbaik Ya Buat Vivi Emang Bener Ya Nunjukin Effort Dari Awal Belum Tentu Ngejamin Orang Itu Setia Yap Bener Tapi Gue Nunjukin Effort Di Awal Akhirnya Ditinggalin Anjir Dua Kali Bos Oke Next Gue Nangis Anjir Itu Kalau kita Terliti Ceritanya Ini Sedih Banget Karena Tadi Nggak Gue Bacain Karena Kalau Gue Bacain Gila Itu Udah Gue Bacain Masa Gue Bacain Lagi Kalian Harus Nonton Di Video Sebelumnya Ternyata Bener Cowok Cuma Manis Di Awal Doang Rata-rata Seperti Itu Mereka Semangat Memperjuangin Di Awal Lama Mereka Bakal Bosan Karena Kadang-kadang Ceweknya Bersifat Datar-datar Aja Tapi Seharusnya Nggak Baik Juga Harusnya Lebih Dikomunikasikan Diceritakan Ke pasangan Kalian Gitu Si Itu hal Yang biasa Terjadi Sebenarnya Cowok Cuma berjuang Di Akhir Doang Cewek Akhirnya Yang berjuang Di Akhir Terus Cowoknya Ninggali Walaupun Gue Nggak Pernah Ngalamin Itu Dan Teman-teman Gue Selama Gue Ngeraction Kayak Gitu Ceritanya Gila Yang cantik Gini Masih Diselingkuhin Cantik Itu Bonus Emang Yang Secantik Apapun Mau setia Apapun Nggak jamin Orang Tetep Stay Kalau Dia Nggak Bersyukur Yap Ini juga Poinnya Sangat penting Intinya Bersyukur Udah Punya Pasangan Itu Yang Gue Lakuin Selama Ini Tapi Bercuma Karena Satu Sisi Cuma Gue Yang Bersyukur Pasangan Gue Tidak Bersyukur Emang Sedih Bos Sakit Banget Effortnya Nggak Main-main Padahal Ceweknya Biasa Padahal si Vivi Ngeresponnya Biasa Tapi si Dewangga Terus Ngerespon Sehingga Membuat si Vivi Tertat Udah lah Gimana guys Menurut kalian Tentang ini Nah ini Perjalanan Sampai Awal mulanya Dari Cuma Laik-laikan Dan Sampai Dimana Mereka Jadian Dikasih Cincin Dong Dan si Vivi Gue Salut sama si Vivi Bukan karena Dia cantik Terus Ditinggalin Bukan Tapi karena Dia itu Orang Tipe Kalian Sangat Setia Dia Ngebel-lain Boy Nomorin Cowoknya Jauh-jauh Wow Jarang Ada Cewek Yang Kayak Gitu Mungkin Dari Seribu Bahkan Cuma Satu Bahkan Nggak Ada Bahkan Lebih Bukan Seribu Mungkin Dari Sejuta Orang Cuma Satu Dua Tiga Yang Bahkan Dua Satu Karena Jarang Ada Cewek Yang Mengharga Itu Karena Nah Gue Sendiri Nggak Pernah Dapet Itu Buat Kalian Yang Sedih Nonton Video Ini Silahkan Comment Dan Thank you Buat Kalian Nonton Video Ini Jangan Lupa Klik Tama Subscribe Sampai Ketemu Di Next Video See You Goodbye Sampai 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 Sampai